Intro Kasus pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak usia 6 tahun oleh Oknum Kepala Sekolah di Sumba Timur menjadi atensi beragam elemen. Dukungan dan dorongan agar proses hukum dilakukan cepat dan tegas terhadap pelaku juga terus digemakan. Kasus KDRT hingga pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak sudah sangat merusahkan di Kabupaten Sumba Timur. Kejamanan untuk para pelaku dan keprihatinan kepada para korban terus dikumandangkan. Aliansi Suara Pemuda untuk Kebenaran atau Sadar yang merupakan gabungan beberapa organisasi kepemudaan serta mahasiswa gencar menggelar seruan dan juga dua kali terlibat dalam aksi demo. Dalam aksi itu mereka berharap dukungan dan ketegasan pemerintah untuk memproses hukum secara tuntas kepada pelaku kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak-anak, apalagi jika pelaku adalah aparatur sipil negara yang sejatinya bisa menjadi panutan dan pelayan serta pelindung. Bupati Sumba Timur mengapresiasi aksi Aliansi Sadar yang menyampaikan telah mencopot SL, pelaku pencabulan terhadap anak usia 6 tahun dari jabatannya sebagai kepala sekolah serta akan memproses pemecatannya dari ASN. Kasus yang baru terjadi, barusan itu burunya saya sudah pecat. Turunkan dari para sekolah dan menunggu setelah kasusnya INCRA, maka akan dilakukan pemerintian tidak ada apa-apa. Kita lakukan juga khusus untuk anak, untuk perlindungan terhadap anak, khusus kita Sumba Timur memang cukup banyak kasusnya. Dan kita sudah sepakat dan pihak kepolres, pihak kepolres, untuk siapa pun yang terlibat, kita akan lakukan jenakan tegas terhadap pelaku. Polres Sumba Timur juga telah merilis kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak. Khusus kasus yang melibatkan SL, Oknum Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Pandawai, pelaku dan barang bukti telah diamankan. Kapolres Sumba Timur tegaskan proses hukum terhadap pelaku dipastikan akan dilakukan dengan cepat dan tegas. SL ya, MAPD ya, prosesnya sudah dalam posisi tahap 1 ya, tinggal banyak yang berkas-berkas yang mudah-mudahan yang waktu dekat ini bisa kita, sehingga bisa kita tahan tahan tuhan, apa itu satu dan sehingga bisa kita tahan tahan tuhan. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh SL terhadap seorang anak berusia 6 tahun itu, hingga kini terus menjadi perhatian publik di Sumba Timur. Pasalnya pelaku yang terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun itu, merupakan tokoh masyarakat dan juga memiliki latar belakang pendidikan bergelar magister. Dari Kabupaten Sumba Timur, Jion Umbuana Lodo, Tim Ainews melaporkan.